Intro Shalom Bapak Ibu, para sahabat senior yang dikasih Tuhan Salam sejahtera untuk kita semuanya Saya, Bandita Emeritus B. Siswanto dari GKI Sulung, Surabaya Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu dalam acara kita Jendela Hati Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Kiranya roh kudus yang menolong kami Ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Roh kudus yang berkarya Memetrakan firman Tuhan itu di dalam hati kami Dan memampukan kami untuk hidup Seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki Sesuai dengan kebenaran firman Dalam nama Tuhan Yesus Amin Judul renungan kita kali ini adalah Belajar berkata cukup Belajar berkata cukup Yang didasarkan dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 Ayat yang ke-7 Dikatakan demikian Sebab kita tidak membawa sesuatu apa Kedalam dunia Dan kita pun Tidak dapat membawa apa-apa Keluar Sahabat senior yang dikasih Tuhan Ada seorang petani Dia ingin memperluas tanah miliknya Satu hari ia mendapat tawaran yang Sangat menggiurkan Begitu ya Itu cukup membayar Seribu rubel Rubel itu mata uang Rusia Ia dapat memperoleh tanah seluas mungkin Caranya mudah Ia memiliki waktu untuk berjalan Dari pagi sampai matahari terbenam Seluas tanah yang ia jalani Seluas itulah tanah yang dapat ia miliki Maka dengan semangat Jadi sejak pagi petani itu berjalan sejauh dan secepat mungkin Ketika matahari mulai terbenam Ia masih memaksakan dirinya untuk kembali ke titik awal Dimana dia berjalan Dan ia berhasil kembali Tetapi ia terlalu lelah Maka ia terjatuh Mulutnya mengeluarkan banyak darah Dan akhirnya ia mati di tempat Sahabat Lansia Cerpen atau cerita pendek ini ditulis oleh Leo Tolstoy Dengan judul Berapa luas tanah yang dibutuhkan oleh seseorang manusia Dan di bagian akhir kisah ini Dia menuliskan, dia menjawab Sekitar dua meter Dari kepala hingga tumitnya Adalah apa yang dia butuhkan itu Hanya sekitar dua meter dari kepala hingga tumitnya Sahabat Lansia Keserakahan Itu berarti Berusaha mendapatkan lebih bagi dirinya Orang yang serakah Orang itu rela melakukan apapun Untuk mendapatkan keinginannya itu Bahkan Tidak jarang Orang yang serakah itu Mengorbankan orang lain Demi kepentingannya sendiri Rasul Paulus Di dalam suratnya Dia mengingatkan Manusia lahir dan meninggal Tanpa membawa apapun Ya Oleh karena itu Milikilah rasa cukup Rasa puas dan syukur Untuk setiap Pemberian Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Ajarkanlah kami Untuk berkata Cukup Dan belajar berbagi Dengan sesama kami Amin Amin Mari dukung pelayanan dan Pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton